Halo guys, balik lagi saya LJ Jam dan balik lagi ke transfer vlog kita Dan untuk transfer vlog ini gue pengen coba untuk sedikit bahas tentang Malcolm Kalian udah tau pastinya, pemain yang pada akhirnya kita udah tau resmi ke Barcelona Gue bakal coba untuk sedikit bahas tentang kronologinya Karena ini transfer yang cukup unik bisa dibilang Kita sama-sama tau bahwa 2 hari yang lalu, tanggal 23 Juli Malcolm itu udah resmi ke Roma Udah bener-bener legit resmi itu bukan cuma rumor lagi Tapi sampe akaun twitternya Bordeaux, timnya Malcolm dulu Dan akaun twitter Roma udah nge-tweet Bahwa dealnya udah sepakat antara kedua tim Dan bahkan antara Roma dan juga agentnya Malcolm Udah setuju tentang harga segala macem Tapi ujung-ujungnya ternyata ke Barcelona Jadi gue mau coba untuk jelasin dari awal dulu Kita mulai dari ini jam 7 malam waktu lokal ya, tanggal 23 kemarin Jadi akhirnya Bordeaux sama Roma ini udah deal Untuk transfer yang Malcolm dan ini pun bukan cuma sekedar negosiasi dalam waktu sehari Ini udah negosiasi udah cukup lama, berminggu-minggu Dan seminggu terakhir akhirnya mereka bener-bener yang kayak nego dan deal Harganya itu 36 juta euro Dan ini udah deal akhirnya Terus Malcolm juga bahkan udah dipesenin tiket pesawat untuk terbang ke Roma langsung Untuk jalanin tes medis Dan bahkan tuh bener-bener dia dijadwalin jam 11 malam Tiba di Roma Dan itu fansnya Roma tuh udah ada di airport Udah ada di bandara untuk nyambut Malcolm Jadi udah se... apa ya Senyata itu, deal ini bakal terjadi Dan bahkan gue udah ngeliat banyak account Twitter bola Luar sana yang media-media besar yang bikin postingan tentang Malcolm ke Roma Bahkan udah ada yang ngedit Malcolm pakai baju Roma Segala macem Pokoknya itu udah bener-bener kayak Udah pastilah fix lah Kalo misalnya kita ngeliat kayak udah Yaudah lah Berarti Malcolm ke Roma Ternyata Gak jadi terbang Jadi dia dihalangin sama Petingginya Bordeaux Untuk gak terbang ke Roma dulu Karena Jam 10 malamnya Ternyata Saat Malcolm ini bener-bener udah siap-siap buat berangkat ke airport Dan udah mau terbang Dia dibilang untuk stay dulu Karena ada telepon dari Presiden Barcelona Dan mereka siap untuk nawar lebih Dan Pada akhirnya mereka nego Dan ini pun Tiba-tiba Monchi Kalo kalian tau Sporting Direkturnya Roma Itu tau akan hal ini Tau bahwa Barcelona tertarik Dan bahkan mereka bakal Naikin jumlah harganya Dibanding 36 juta yang disiapin sama Roma Monchi ini akhirnya ngomong ke Presiden Roma Dia tanya Harusnya seperti apa Tindakan apa yang harus dilakukan Dia pribadi Monchi pribadi Bilang bahwa Dia gak mau Dia gak mau istilahnya Ngadu Gede-gedean harga Gede-gedean bidding sama Barcelona Dia gak mau itu Tapi dari Presiden Romanya sendiri Dia bilang bahwa Udah Gak apa Kita lampar tawaran lebih tinggi lagi Istilahnya kayak kita Terima permainan Barcelona ini Yang akhirnya Roma Ngirimin itu Transfer offer baru Dengan harga Yang lebih dari 36 juta Yang jelas juga Lebih sedikit daripada Offernya Barcelona Tapi ternyata Itu di Istilahnya kayak didiemin Sama pihak Bordeaux Karena Gue gak tau Cuman yang gue denger adalah Malcolmnya sendiri ini Yang pengen ke Barcelona Jadi dia lebih memilih Barcelona Dibanding Roma Mungkin kalo misalnya Tim itu bukan Barcelona Bener-bener bakal fair Yaudah Yang paling tinggi nge-bid Yang paling tinggi berani Keluarin duit Itu yang bakal dapet Malcolm Tapi Ini halnya berbeda Gitu loh Jadi mungkin Di saat Bordeaux ini ngediemin Offer dari Roma Yang udah dinaikin Mereka bilang ke Barcelona Nih Malcolm ini Maunya pergi ke Barcelona Jadi Terus sekarang ada Offer baru dari Roma Gimana Barcelona Dan istilahnya kayak mereka Minta Barcelona Untuk yaudah naikin aja Harganya kita bakal terima itu Istilahnya kayak gitu Dan ini Pihak Roma menurut gue Kasian banget sih Walaupun kayak Sebenernya gak bisa dibilang Ilegal juga Karena apa? Karena belum ada Kertas yang ditandatangani Sama kedua belah pihak gitu loh Roma udah ngirimin Dokumen-dokumennya Tapi belum ditandatangani Sama pihak Bordeaux Jadi Ini masih legal-legal aja Istilahnya tuh Agreementnya Atau persetujuan itu Baru lewat chat Baru lewat email Antara Roma dan juga Bordeaux Tapi Roma punya itu Punya historynya Bisa dibilang history dari Persetujuan ini Dan pada akhirnya Dealing beberapa hari Kayak deal ini masih Akhirnya Gak jelas kemana Arahnya Malcolm pun ada di tengah-tengah Antara Roma dan juga Barcelona Dan Akhirnya kita tahu sekarang Ternyata Barcelona ngeluarin uang Sekitar 41 juta euro Jadi 5 juta lebih Dari tawaran Roma pertama Yang diterima Sama Bordeaux Dan akhirnya Pagi ini kita udah liat bahwa Malcolm udah tes medis Di Barcelona dan Kita mungkin beberapa hari ke depan Bakal liat dia di Perkenalkan ke media Sebagai pemain terbaru Barcelona Ini Menurut gue Agak kacau sih Jadi Kalau kalian tanya Menurut pendapat gue Siapa yang salah Gue gak bisa bilang Bordeaux salah Karena Ya itu duit Gue juga gak bisa bilang Barca salah Karena mereka secara Apa ya Prinsip legal-legal aja Belum ada kertas yang tertanganin Beda ceritanya Kalau misalnya Bordeaux sama Roma ini Udah ada tanda tangan kontrak Terus tiba-tiba Barcelona masuk Intervensi dan Dengan uang lebih banyak Akhirnya Tanda tangan itu Istilahnya kontrak itu Dokumen itu Dikesampingkan Itu Ilegal Tapi sekarang Karena belum ada tanda tangan Masih legal-legal aja Dan Menurut gue bahkan Yang agak salah Adalah pihak Romanya Bisa dibilang Karena apa? Karena mereka Oke lah Mereka udah ngirim dokumen Tapi kenapa mereka Gak bener-bener push Untuk At least ada Apa ya? Tanda tangan Di atas kertas Ada bukti gitu loh Yang bisa mereka jadikan Ya sekarang Mereka jadi gak bisa Masukin ini ke Hukum Karena Mereka gak bakal menang gitu loh Karena gak ada Tanda tangannya itu Ini itu yang paling penting Walaupun kayak Well Bisa dibilang Barca rona licik Iya Tapi Demi dapetin Pemain sebagus ini Malcolm tuh main yang bagus banget Masih muda Main Brazil Ya menurut gue Salah-salah aja Mereka melakukan itu Dan Roma sendiri bilang bahwa Ngoci bilang bahwa Emang Malcolm ini adalah pemain yang Dia udah pantau sejak lama Dia tau sesuai dengan Gaya bermain Roma Dan dia bener-bener Pengen pemain yang satu ini Dan kita juga tau Aktivitas sponsor Roma Di Summer Transwendo ini Udah bener-bener kacau banget Udah bagus banget Datangin beberapa pemain Salah-salahnya adalah Justin Kyber Untuk main muda yang juga Istilahnya bagus Dan Kalo ditambah Malcolm Bayangin aja Bakal seperti apa Kayak gue gak kebayang Jadi fans Roma kemarin Di PHP ini kayak apa Mereka udah Sampai ngeliat tweet resmi Dari Roma Bahwa Malcolm bakal bergabung Mereka pasti udah kayak Jamin itu bakal terjadi dealnya Ternyata Gagal Jadi itu dia Dan untuk Barcelona Menurut gue Mereka bakal dapet Pemain yang berkualitas Dan mereka butuh banget itu Kayak kita tuh Udah ngeliat bahwa Barca sekarang Walaupun Mereka bisa juara La Liga musim lalu Tapi Usman Dembele datang Dan belum terlalu terlihat Gue bukan bilang bahwa Usman Dembele bakal digantikan Sama Malcolm Tapi justru ini Malcolm bisa jadi Apa ya Istilah main muda baru Yang datang Dan bisa jadi Harapan baru Buat Barcelona Karena kita tau bahwa Pemain yang sekarang mereka Andalin Messi dan juga Suarez Udah gak muda lagi Well Messi mungkin Masih bisa diandalkan Sampai lima tahun ke depan Tapi Suarez menurut gue Udah gak bisa Dan mereka butuh ini Mereka butuh penyerang-penyerang baru Malcolm tuh penyerang sayap Dan Dia bakal jadi main yang luar biasa Jadi Ini deal yang Sejujurnya sih Lumayan bikin heboh kemarin Dan dia itu Main di Bordeaux Buat kalian gak tau Bordeaux itu adalah tim League on Perancis Kelab Perancis Dan Musim lalu dia Istilahnya bener-bener Mencapai peaknya Puncak performanya Makanya Tim-tim besar Jadi ngincar dia semua Dan bahkan Sempet rumornya tuh Berapa tim prime milik Mau datangin dia Tapi ternyata Akhirnya dia memilih Untuk ke Barcelona Dan Malcolm sendiri bilang bahwa Dia bener-bener senang Malah bisa gabung Sama satu tim terbaik dunia Barcelona Dan gue Bisa agak mengerti lah Gue gak merendahkan Roma Sama sekali Buat kalian fans Tapi gue bisa mengerti Kenapa dia lebih milih Barcelona Ketimbang Roma Dia bakal main bersama Pemain-main yang luar biasa Berkelas Kelas dunia Di Barcelona Gue gak bilang Roma Gak punya main kelas dunia Tapi di Barcelona Ada Messi Itu sendiri pun Bisa jadi faktor Dan Well Gue bener-bener gak sabar Buat ngeliat Malcolm main di La Liga musim depan Ini bakal seru banget Kayak kita masih gak tau Dia bakal pakai nomor punggung berapa Dia bakal dimain secara reguler Atau enggak Apakah dia bakal langsung jadi starter Atau enggak Kita masih gak tau Tapi cuman dengan deal ini terjadi aja Dan harganya pun lumayan mahal 41 juta euro Yang menunjukkan bahwa Barcelona percaya Main ini punya Potensi itu Makanya mereka berani keluar duit Sebanyak itu Dan Ini bakal jadi Signing yang luar biasa Setiap kali Barcelona melakukan signing Pasti Real Madrid tertekan Tapi kayak Menurut gue Madrid kemarin Datangin Vinicius Junior Pemain Brazil juga Pemain muda Walaupun Jauh lebih muda dibanding Malcolm Tapi Ya itu sama-sama main Brazil lah Penyerang asal Brazil Jadi mereka bisa sedikit bernafas lega Dan mungkin Barca juga Yang Tertekannya Barca bisa dibilang sih Karena Ya Vinicius Junior kan dealnya udah lama Mereka tau Madrid bakal dapet main Brazil itu Dan mereka mungkin kemarin ngeliat Tiba-tiba Roma hampir dapet Langsung Dikejar Jadi Gue gak bilang bahwa ini Barca Roma Salah Gue gak bilang bahwa Bordeaux salah Mata duitan Dan gue juga gak bilang As Roma salah sih Kayak Ya adalah Setiap Bagian di dalam kasus ini Ada Sedikit kayak Missnya mungkin Roma salah Karena mungkin mereka gak Push itu Legal Tanda tangan Segala macem Supaya bisa ada bukti Terus Bordeaux juga Ya Bisa dibilang Mata duitan sedikit Dan Barcelona licik Tapi Pada akhirnya ya Itu adalah salah bola Tim yang berani keluar duit Lebih banyak Karena ini pertaruhan juga Buat Barcelona menurut gue Kalau sama Malcolm Tiba-tiba flop Ya mereka yang bakal tangguh Akibatnya Dan mungkin kalau sampai flop Roma bakal Senyum-senyum sendiri Ngeliat Ya Malcolm hampir ke Roma itu Terus tiba-tiba ke Barca Terus gak tau ya flop Tapi kalau misalnya sukses Ya Barcelona bakal dapet main Luar biasa Jadi itu dari gue Untuk Transfer vlog ini Ngebahas tentang kronologi Transfernya Malcolm Yang dibajak sama Barcelona Dan gue mungkin bakal Bikin beberapa Transfer vlog lagi pastinya Kamu udah tau Begaraannya berbeda Kamu tau gue Gak di rumah Dan gue bakal coba untuk push Bikin video sebanyak-banyaknya Karena ini transfer lagi Cukup banyak terjadi Dan itu artinya Gue bisa bikin banyak transfer vlog Jadi kalian Tungguin aja Video-video Terbaru di channel ini Gue bisa bilang bahwa Dalam waktu beberapa hari ke depan Ini bakal banyak banget Video di channel CJM Mungkin sehari gue bisa upload Lebih dari 2 video bahkan Jadi Kalian pantengin terusnya Buat yang belum subscribe Langsung aja Subscribe channel ini Dan Tekan tombol 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 bell Di Sebelah tombol subscribe Supaya kalian tau Dapet notif Setiap kali gue upload video Jadi itu aja dari gue Untuk transfer vlog Malcolm Ke Barcelona Thanks for watching Don't forget to like Subscribe Now see you in the next one Bye guys Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax